Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Petugas berhasil meringkus seorang pelaku pencurian tiga buah laptop di kantor Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TPRI Kalimantan Tengah, Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya. Dari hasil penyelidikan petugas, pelaku adalah mantan sekuriti TPRI Kalteng yang diberhentikan karena terindikasi menggunakan narkoba. Hasil rekaman kamera pengintai atau CCTV ini memperlihatkan aksi seorang pelaku pencurian mengendap-endap sambil mencari celah untuk bisa masuk ke kantor LPP TPRI Kalteng di Jalan Yosudarso, Palangkaraya pada Jumat ini hari lalu. Usai berhasil masuk dengan mencongkel jendela samping kantor lalu kabur membawa tiga buah laptop. Kurang dari 24 jam kemudian, pelaku berinsial JE 30 tahun berhasil ditangkap Tim Satreskrim Poresta Palangkaraya. Kasat Reskrim Poresta Palangkaraya, Kompol Roni M. Namaban menegaskan, dari hasil pemeriksaan, pelaku JE adalah mantan sekuriti TPRI Kalteng yang diberhentikan pada bulan Februari 2022 karena terindikasi menggunakan narkoba. Pada saat malam kejadian, pelaku sempat berkunjung ke posat PAM TPRI dan diam-diam mengambil kunci kantor lalu pamit pulang kepada sekuriti yang bertugas. Melewati pintu samping, pelaku berusaha masuk dengan kunci yang dicuri, namun gagal. Karena kuncinya telah diganti hingga akhirnya pelaku berhasil masuk dengan mencongkel jendela samping kantor dan mengambil barang bukti. Mantan sekuriti di TPRI Kalteng, tersangka ini dipecat dan dikeluarkan sekitar bulan Februari 2022 ini karena terindikasi pengguna narkoba. Dan tersangka ini masih tinggal di perumahan TPRI juga, di PAL 7. Jadi tersangka ini modusnya pada malam Jumatnya sebelumnya, kurang lebih jam 11-an, menemui sekuriti yang saat itu jaga, ngobrol-ngobrol, kemudian dia melihat kunci gantungan yang merupakan kunci pintu di situ, diambilnya kunci dari gantungannya, kemudian permisi pulang dengan sekuriti yang jaga, kemudian lewat pintu samping masuk kembali. Dicobanya memakai kunci itu, ternyata kunci itu sudah diganti oleh pimpinan. Dan tersangka ini masuk lewat indiala samping dan mengambil tiga buah laptop. Ini barang buktinya ada di depan ini dua, terlalu satu laptop lagi masih dalam pencarian. Paku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara Poresta Palangkaraya dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman tujuh tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!